Askwera Channel Assalamualaikum Sekarang kita Masaknya pake kentang Ini ada udang, tempe, brokoli Keju Aku pake kale powder dan juga Kaldu salmon dan ini unsalted Butter Terus disini ada tepung panir Atau tepung roti yang aku pake Ini yang Teksturnya kayak gini jadi gak terlalu halus Terus juga ada telur ayam Kampung, ada parsley Dan juga keju Jadi kejunya ini buat isiannya Si kentang ya Langsung aja kita masak yuk Untuk tempenya ini cukup Dipotong-potong aja, abis itu kita Rendem pake bawang putih dan juga Aku pake disini ada Himalayan salt Sedikit aja Tapi kalo gak mau pake kita di skip ya Dan ini dari Queenland Untuk kentangnya Ini kita kupas, kita bersihin Dan kita potong-potong Langsung aja kita taro di tempat kukusan Disini aku pake baby safe food maker Kita tutup aja Dan ini udah diisiin air, mineral Sekarang kita kukus, kurang lebih Aku mau coba untuk yang pertama Sekitar 20 menit Kita tinggal tunggu matang Nah ini udah matang Udah lembus Sekarang kita bisa masukin bahan yang lain Disini aku ada parsley kering Kita masukin secukupnya aja Disini ada kale powder Dan kaldu salmon Kita masukin disini ada Salted butter Dan ini aku pake oregano Sedikit aja dari Queenland Kalo udah langsung aja Kita tutup Dan kita blender Sampai dia halus Aku mau ngasih tau Disini airnya Udah dibuang Air kukusannya Sekarang kita langsung aja blender Sampai dia halus Nah ini Aku tinggal halusin aja Pake garpu juga bisa Atau pake ulekan boleh Pokoknya sampai dia hancur Kalo udah sekarang aku mau bentuk Ini udah jadi Sekarang kita masukin ke freezer Kita buka Dan langsung aja kita masukin Kita diemin Pokoknya sampai dia beku Nanti kita goreng dadakan Sekarang aku mau goreng Kentangnya sama tempe Pake minyak yang agak lumayan Banyak supaya bisa Digoreng Nah selagi kita goreng Kentangnya Sampai dia mateng ya Kita angkat Dan kita tirisin Dan ini udah jadi Sekarang kita langsung aja Gak usah lama-lama Selamat makan Jadi ini makan sendiri Jadi ini makan sendiri Kayak ya bisa dibulang BLW gitu Jadi ada tempe goreng Ada udang Brokoli Dan juga tadi Kroket Kentang Kentang Dalamnya ada kejunya nih Oh disuapin Udah Secu banget nih Mati ya Makan dulu ya Bentuknya kan mungkin selalu Agak bisa dikecilin lagi gitu ya Jadi mungkin bentuknya Bulat Sampai kecil-kecil kayak Kelerin gitu juga bisa Nah Jadi siap Tinggal pili-pili deh Amm Makan Brokoli Kegedean gak itu Ya itu Ditorang tinggal dua Nyong-nyong Enak ya Kita harus kenalin Udangnya dimasukin ke kentang Biar nanti dia tetap kemakan gitu Udangnya Ditorang tinggal Sub indo by broth3rmax